Halo semua viewers, saya kembali lagi di Gado-Gado, apa aja? Boleh, bersama gue Windy dan Eric disini Selamat datang ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol tentangnya sama narasumber kita Dan kita juga akan ngasih topik-topik yang up to date, gak up to date sih Wow, bagus apa nih ya Oke, ya kemarin gue sedih banget Kemarin apaan? Kemarin Paman datang Kemarin Paman datang Paman gue dari desa Enggak, sumpah Kenapa? Gue kesel banget, kemarin tuh gue gak takut-takut geli-geli gimana gitu Kenapa? Kok lu kayak gitu sih? Geli aja gitu? Iya, kayak kemarin tuh ada Hah? Belum, 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 kaget gue Ada kalajengking Ada kalajengking Dari mana? Gatau dari mananya Terus? Tapi masuk ke kamar gue, Lek Wah, dia tau aja yang kamar-kamar cantik gitu Iya Pokoknya gue takut, Lek Dia hitam, gede Taunya kasur gue Wah itu kalajengking apaan itu hitam gede itu? Waduh Gak, gak, gak Hitam terus abis itu dia kayak mengkilat gitu kan Gue kira kecoa Terus gue mau tangkep Astaga taunya Kalo itu kalajengking Kalo lawan kan? Kalo abang Gue bilang ke abang Kayak gimana dong? Pas banget Apa tuh? Kalajengking lu tangkep gak? Enggak Terus? Ya masa kalajengking gue tangkep kan? Itu kan berbahaya Katanya Gue juga gak tau Katanya kan? Kita nanti bisa tanya langsung loh Sumpah Temen gue Harri juga Wuhh Dia ekspert bilang kalajengking Oh my god Dia kan sekarang lagi dengan spider man Dia scorpio man Aku dong Aku kan juga kak Berzodiac idol Ngomong-omong beracun guys Beracun Kan kalajengking beracun Kita punya topik nih Topiknya adalah Topiknya adalah 5 minatang paling beracun di dunia Nah ini dia Kami ada di Today's Topik Ada gak ya kalo jengking di Yang paling beracun di dunia ini ada gak ya? Ada kayaknya Coba kita baca di nomor 1 ya Yang urutan pertama Ini gak berdasarkan yang paling itu ya? Ini yang pertama ada ubur-ubur kotak Iya Ubur kotak ya Ternyata bukan muka Eric aja yang kotak Ubur-ubur juga ada yang kotak Oke Yang pertama ini ubur kotak ini Jadi sejak tahun 1954 Setidaknya racun ubur-ubur jenis ini Sudah menyebarkan Menyebarkan Sudah menyebabkan 5.567 kematian Wow Jadi racun ubur-ubur kotak Menyerang jantung Wow Sal-sal kulit Dan juga sistem syaraf Jika tidak segera ditangani Orang yang terkena Sangat ubur-ubur ini Tidak akan mampu bertahan lama Jika segera ditangani medis Korban masih dapat diselamatkan Namun ada Namun dia akan merasa sakit yang Luar biasa Luar biasa di tubuhnya Selama berminggu-minggu Hah Tapi katanya Itu juga kayak pernah dijadikan film Ya gak sih? Nah pertolongan pertama yang bisa dilakukan Jika tersengat ubur-ubur yang hidup Di sekitar perairan Asia dan Australia ini Adalah segera Sesegera mungkin memberikan asam cuka pada luka sangatan Memang tidak akan mengurangi rasa sakit Tapi rasa cairan asidnya yang terkandung dalam asam cuka Dapat menggagalkan mekanisme nematosis Ubur-ubur kotak sebelum masuk ke dalam aliran darah Wow Berarti berbahaya banget ya Berbahaya sekali ya guys Ya masa Arna? Tapi lu kepikiran gak sih kalau ke laut bawa itu cuka? Makanya iya juga ya Iya kan? Kayaknya akan susah juga ya Makanya pelajaran juga buat kalian Betul Siapa tau bawa cuka terus ya kalau ke laut Yang kedua ini adalah Seap foot marble cone Wow Apa ini? Seap foot yang biasa kita injek ya Enggak maksudnya kalau misalnya ada tuh suka ngisengin gitu Jadi seap foot jenis ini hidup di perairan air asin Wow Satu tetes racun seap foot marble cone Dapat membunuh 20 lebih manusia Wow Namun tidak banyak kasus kematian yang terjadi akibat Dari terkena racun seap foot ini Hmm orang yang terkena racun seap foot Itu akan merasakan gejalanya beberapa hari setelah digigit atau saat itu juga Gejala terkena racun seap foot ini Antara lain mati rasa, bengkak, dan sakit yang luar biasa Selain itu juga dapat terjadi gagal pernafasan Kelumpuhan otot atau perubahan penglihatan Gila Keren juga perubahan penglihatan Jadi 3D gitu ya Gak, mungkin kayak burem-burem gitu Eh bro, ternama nih bro Jadi burem-burem gitu mungkin ya Gila itu Nah yang ketiga ada Yang ketiga ada gurita cincin biru Cincin biru Gimana ini? Oh kalau ini gua tau nih Gue belum pernah Gurita nya keren Bisa nyala Coba lihat Jadi ukuran tubuh gurita ini hanya seukuran bola golf Wow Eh tapi lucu ya Racun yang dimiliki oleh setiap gurita kecer ini Mampu membunuh sekitar 26 manusia dalam 6 menit Dan belum ada penawarnya Gila Nah gigitan gurita cincin biru ini memang tidak menyakitkan Namun Neurotoksin Ya yang disuntikan akan segera Melemahkan otot Melemahkan otot Mati rasa hingga sistem pernafasan berhenti gurita cincin biru Hidup di Wilayah air pasang di sekitaran laut pasifik yang terbentang dari Jepang hingga Australia Jepang hingga Australia Wah Tapi itu tadi kalau misalnya Kalau gue ya cewek-cewek gitu pasti bakal gue pegang Soalnya lucu Oke fine Tapi ternyata beracun Oke Dan yang keempat akhirnya ada kalajengking Namanya kalajengking Wow Wow Wah dia suka ngestalk ya Iya Dia kepo gitu orangnya Jadi kebanyakan racun kalajengking memang tidak mematikan bagi manusia Warna hijau ya dia Warna hijau Namun racun kalajengking jenis ini dapat membunuh anak-anak Manula atau manusia yang kondisi tubuhnya tidak fit Jadi untuk orang dewasa dan dalam kondisi sehat Racun ini tidak sampai menyebabkan kematian Hanya saja rasa sakitnya yang sangat luar biasa Jadi dia tuh tergantung orangnya yang digigit Lagi galau apa enggak Kalau dia galau mati Bukan Lagi fit apa enggak Oke Nah gejala racun kalajengking ini Deathstalker Deathstalker ini antara lain demam, kejang-kejang, kelumpuhan, hingga koma dan kematian Kalajengking jenis ini hidup di wilayah timur, tengah dan Afrika utara Oke Tadi warna hijau gitu dia Yang kelima ada stonefish Wah ikan 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 jenis ini Diadu ke lingkaran ya Diadu sama ikan cupang Coba kita lihat dulu Wow agak serem Agak serem Jadi ikan jenis ini mempunyai racun di duri-duri mereka Jika manusia terkena racun ya Koron akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa Yang tidak akan hilang tanpa bantuan obat bius Wow Gejala keracunannya meliputi shock, lumpuh, hingga kematian jaringan tubuh Efeknya parahnya terjadi hanya dalam hitungan jam saja Ikan jenis ini hidup di perairan laut dangkal Mulai dari laut pasifik dan Hindia Serta dari laut merah hingga Queensland Green Barrier Reef Itu ya tadi ada beberapa Tepatnya ada 5 5 binatang yang sangat beracun Tapi setelah yang gue telah-telah Kayaknya yang berwarna cerah-cerah ya Iya Karena memang Yang warna-warna cerah itu yang punya racun yang berbahaya gitu Mungkin itu ada faedahnya Jadi nggak selamanya Yang lucu itu tuh Iya Berarti Bentar bentar Gimana kata-katanya? Yang nggak semua lucu itu lucu Hehehe Enggak Jadi gue tuh berfaedah juga Jadi mungkin karena misalnya orang Itu kan beracun Jadi warnanya terang Jadi orang tuh lebih notice gitu Eh itu apaan gitu Jadi nggak langsung asal injek asal apa Tapi tadi lu bilang Kayak lucu-lucu mau lu pegang kan? Iya tapi waktu itu gue pernah sih Tapi mau ubur-ubur leh Gue pernah Gue ambil aja gue kira plastik Wow Tapi untuk atasnya Kenapa nggak pasangkat tadi ya? Dia kan yang beracun itu ya kan yang jari-jari gitu Pokoknya memang binatang yang semakin warna makin aneh Yang gue tau Itu harus Lebih aware lah kita Lebih harus diperhatikan lagi Iya kita harus lebih perhatikan Karena nggak selamanya yang berwarna lucu-lucu itu tuh Lucu Lucu ya Gak selamanya yang baik tuh Bisa jadi bahagiain kita gitu Udah lah itu kan Itu kan kita lagi masalahin hewan ya Eh tapi ngomong-ngomong ya Tapi nanti katanya ada yang itu Oh iya bener banget nih Temen lu satu itu expert di bidang binatang-binatang yang beracun Jadi temen lu itu bisa bantuin gue nangkep Iya bisa banget Nangkep itu lu juga bisa Hati Oh kayaknya nangkep hati Nangkep hati Oke Jadi yang tadi itu nomor 4 tuh Ada Kalajengking Kalajengking Dead Dead Stalker Itu katanya dia ada Dead Stalker Katanya dia Wah nanti dilepas sini dikasih lantai Kita yang pokoknya kan nanti ada game Kalo ada game Nanti yang kalah dicetok Kalo itu gimana Oke ya Oke ya Oke habis ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng mereka Kita akan Kasih tau juga pembelajaran tentang Hewan-hewan Seputar hewan-hewan yang berhasil ini Dan mungkin kalo misalnya kita ketemu di rumah Kita harus melakukan apa Mungkin akan dikasih tau juga Oke Maka jangan kemauan terdik Gado-gado Apa aja boleh Wow balik lagi di Gado-gado apa aja boleh Lek Ada Kalajengking Lek Tangkep Lek Ini Kayak di tangan aku nih Udah ada Kalajengking Enggak itu Itu kulitnya doang ya Lekta dulu lah Coba jumpin Jumpin Mana Ini kulitnya doang ya Kulitnya doang Oh yang ini Ini kulitnya doang ya Itu doang Iiii Iiii Kalajengking Ini kulit-kulitnya Lek Nah kita tagi-tagi nanti Langsung aja kita undangnya Dari KPKI Komunitas Percinta Kalajengking Indonesia Halo Halo mas apa kabar Baik Apa kabarnya Silahkan duduk Silahkan duduk Astaga 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 Nah ini dia tuh tadi kan bawa kotak-kotak nih Iya Coba kita lihat Jadi Tadi nomor 4 tuh was Ini Kalajengking Di bawah ini salah satu orang yang beracun di dunia itu nih Kalajengking Deadstalker Nih coba lihat Betul Dia yang tadi Sama tadi ya Warna hijau Warna hijau Warna hijau kayak transparan gitu kulitnya Parah Di bawah loh Di bawah Mau coba? Ada yang mau coba? Ini sangat ini Ada yang mau coba? Mungkin kamera main nanti mau coba ya Iya siapa tau ya Ini bener gak sih tadi Iya bener gak sih kayak bong-bong gitu ya Coba aja Coba aja yuk Yuk lagi Oke Halo mas Halo mas Boleh perkenalkan diri dulu nih ke Smallvirus Derma nih Ke sebelah sana Ya nama saya Dimas Krisnanda Nama saya Nikianara Kita dari KPKI Mas Tiki sama Mas Dimas ya Iya Nah Oke patah yang pertama gue adalah Kenapa? Kenapa kalah jengking gitu Mas Kenapa suka sama kalah jengking gitu ya Gak ada yang lain gitu apa? Enggak repot Satu Enggak repot Kayak kita ganti misalkan alasnya dia kan Enggak repot Enggak repot mau usah piar apa-apa Mas Enggak enggak Boleh boleh Ya maksudnya kalo buat terarium di rumah kan Dari pada ikan kita ganti ulang air atau apa Ini kan ganti substratnya Eh substratnya ini kan paling Paling cepet kita paling Tiga bulan dua bulan sekali Untuk makannya juga paling kita ngasih tiga hari atau seminggu sekali Makannya? Untuk makannya Satu jangkrik satu ekor cukup Atau maksimum ya tiga Soalnya kalo terlalu besar juga dia pas malting Akan gak bisa gagal malting Obesitas gitu deh ya Iya setelahnya gitu Mas ada menurut tambahin kenapa kalah jengking? Kalah jengking itu kan hewan yang unik Masih jarang orang yang miaranya Iya Enggak Jadi Terus Kita lihat dari keunikannya aja Kita buat display pad Karena ini dia dasarnya display pad Untuk kiasan rumah juga bagus Karena kan dia jenisnya Bukan satu jenis doang Dia banyak lagi beragam jenisnya Dan ada yang warnanya beda-beda Oke Nah tapi kalo untuk yang Yang mas sendiri punya ini Sekarang udah berapa banyak nih kalo jengking kalo dirumah? Sekitar tiga puluhan Tiga puluh? Mas Duki? Stok tuh Paling sisa beberapa doang gak banyak kok Oh oke 30 ya Kalo yang dibawah sekarang ini tuh ada Kalah jengkingnya jenis apa aja sih? Iya jenis apa aja nih? Yang pertama ini yang tadi mematikan Ini Dead Stalker Dead Stalker Ini dapet tuh dimana? Kok bisa dapet sih? Kita pre-order dari luar Oh ini di luar ya? Iya asal dari luar Oke Jadi ada beberapa juga yang ambil dari luar Kita dibawah disini terus ditenakin disini Oke Ada peternaknya disini Peternaknya disini? Oke Nah ini sebenernya kayak gak keliatan ya kalo Smart virus dirumah mungkin Ini disini dia kecil ya? Iya Dia emang kecil atau? Iya Dewasanya segini Segini? Ini jenis apa? Dia hotetotal Hotetotal Dia asal dari Afrika Astaga mas jangan dibuka Oh dia gak bakal itu ya? Iya dia keunikannya dia Partenogenetik Partenogenetik itu apa? Dia dapat menghasilkan anaknya Tanpa dibawah hidrat jantan Wah Dia bisa beranak sendiri? Bisa beranak sendiri Wow Berarti dia bisa tiba-tiba banyak? Iya ini lagi hamil juga kebetulan Astaga pantesan dia diem aja ya Eh kalo jengking itu emang diem gitu aja ya? Ada yang aktif Iya dia aktif banget ya tadi Tolongin Oke yang ini Gak keliatan Gak keliatan ini gak bisa diatakin Gak ada yang ngelangkat kan Gak ada yang ngelangkat kan Oke ini juga beracun gak? Tapi semua kalo jengking pasti beracun Iya semua jenis Lebih kita lebih ngomongnya berbisa bukan beracun Berbisa ya? Oke ini Death Talker ini? Hotetotal Asalnya dari? Afrika Afrika ini tadi deh sama Afrika juga ya? Dia dari Timur Tengah Lebih banyak di Timur Tengah Oke terus next Ini yang ke Dia asal dari Indonesia Ini? Lokal Yang ini yang lokal Dia emang segede gini atau? Dia masih bisa gede lagi Cuman gak bisa segini Ini jenis apa? Luanggi Manus Asal dari Indonesia Terus dari Indonesia Jadi misalnya ada orang-orang yang misalnya pas banjir-banjir Lihat di gorong-gorong atau gimana Ini yang sering ditemuin Ini berarti lah yang ada di rumah gue Kalau engga cian? Iya macem-macem Jadi ini paling common ya? Iya paling banyak di Indonesia Oh iya 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 Tapi pernah ngeliat juga sih yang segede gini nih Ini berarti udah dewasa juga gak? Belum 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 Oke terus Nah ini nih Yang tadi semua viewers disini Ini bukan cuma obatnya si kalajengking ya Ini kalajengkingnya Apa? Ini kalajengkingnya Ini nih Ini masih kecil banget ya Ini masih bayi Itu anakannya kolonya Scorpling ya Nih Scorpion sling Nih Yah mau kasih tunjuk gimana coba Ini dia yang item-item itu Warnanya oren Gak apa-apa dipegang Oh iya Pegang kayunya aja Oh pegang kayunya aja Lu macam-macam apa? Aduh Nih Eric penakut Gak ada penakut Gua berani Ini dia Ini warna orens Tapi warna orens nih Berarti agak-agak menakutkan juga ya Warna ininya apa Berbisa banget atau engga nih Nah yang itu tadi gak keliatan Warnanya agak hitam Dikira batu kali ya Kalau kita mah Ini jenis apa? Dia jenis Zeus Asal dari Kuba Wow Terus Dia gak bakal gerak mas Atau gimana? Bisa gerak Cuman itu lagi kenyang abis makan Lagi kenyang Udah taro Makasih mas ya Lucu Kalau ini dari mana? Afrika Ini Afrika Asal sama-sama yang si Oke Dia tipe dessert juga Tipe padang pasir Oh dia dessert ya Makanan manisnya Iya Tapi kalau ini dia Kalau misalnya Sebelum dia kenyang Dia akan gerak-gerak juga? Lebih aktif Akan lebih aktif Mencari makan Dan yang terakhir yang paling gede Dua itu Emperor Emperor Scorpion Ini dari? Afrika juga Cuman di bagian hutan Hutan hujan Hutan hujan Oke Dia butuh kelembapan Jadi banyak ya Sekarang yang di bawah Bukan cuma satu jenis ya Oh jadi bisa Si color checking ini ada beda-beda aja Kayak yang di sini Berarti dia kayak kering Emang kering Tipe burun Kalau ini yang lembabnya Lembab ya Ini juga lembab ya? Nanti tuh dibawahnya itu apa sih? Ini kan kayak Batu-batuan ya? Ya pasir Kalau ini apa nih? Kokopet Kalau biasanya untuk Tanaman biasanya Oh Itu emang Agak sedikit dibasahin? Iya emang Harus lembab sih Oke Harus dibasahin Terus Dia kan Mas-mas mau ini kan Dapet packaging ini kan Dari luar negeri Dan ini tuh Terbilang langka ga sih? Engga 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 terbilang langka sebenernya Soalnya disana juga ada yang Breeding Jadi kita ambil dari sana Dari breeder juga Bukan dari alam Oh Nah ini kan Mas berarti kayak Ini ya Apa Membeli gitu kan Apa disana emang ada Penjualan Iya Dan berapa sih kisaran harga Kalau jengking? Paling ini dari sekarang 15 ribu ya Sampai jutaan Wow Jutaan Nah Ini kan yang ini Yang berbisa Kalau ini nih Pembelian Ini berapa nih? Harga 600 ribu 600 ribu Kamu mahal juga ya nak Jadi yang mau pelihara Ini harga segituan ya Iya Nah Terus Mas-mas sendiri Jadi ini kan Binatang yang Maksudnya apa ya Maksudnya yang berbahaya gitu Yang dia tuh punya Udah punya capit Punya Ekornya punya Punya itu lagi Bisa lagi gitu kan Bisa lagi Nah untuk mas-mas sendiri Pernah gak sih mengalami Apa ya Ya dicapit lah Atau kena sengat lah Iya Pengalangan lah Jadi pelihara dia tuh Megangnya pake capitan itu Atau bisa menganggap pake capitan itu Bisa di handle Tapi kita gak Gak menyarankan Karena ini hanya dispipet gitu kan Jatohnya Kita gak menyarankan untuk meng handle Tapi kalo meng handle ya Resiko sendiri Nah pernah gak ada yang pernah punya pengalaman Lagi handle sendiri Terus kena capit Pernah Jenis likas Likas Ya kita gak bawa sih Kita gak bawa kalo disini Terus efeknya apa? Ya tergantung juga sih kalo kita lagi enak Badannya lagi sehat Gak ada efek Efeknya yang terlihat bener-bener tuh gak ada yang kerasa Tapi kalo emang Lagi kurang sehat Ya itu Bisa sampe ICU atau Oh my god Tapi tergantung jenisnya juga ya Yang ngantuk gitu Mas sendiri kemarin? Cuma keringet dingin doang Diringet dingin Doang Itu agak serem ya Itu gue kayak masuk angin Kalo sama nyokok gue dikerok Gak bisa jadi kurus gitu gak bisa ya Kalo jadi kurus jadi kurus Nah tapi kalo misalnya Untuk emang sendiri pernah ternak gak? Atau gimana sih cara membudidayakannya Si kala jenis kayak gini Tapi jangan di Jangan di jawab dulu Kita ada foto-foto ya Kita ada foto-foto Kita ada foto-foto Kita liat dulu yang satu ini Nah ini Oke untuk komunitas sendiri Sambil lupa nanya Iya Itu dari kapan sih komunitasnya? Itu berdiri dari 21 April 2011 2011 Jadi udah sekitar 6 tahun ya Awalnya gimana tuh berdiri gak tuh komunitas sendiri? Pertama-tama kita kan Sendiri-sendiri gitu Miaranya sendiri-sendiri Terus ketemu nih Ada yang sesama hobi Ada yang sama-sama suka kalenking Udah kita mulai berdiri lah Mulai dari beberapa orang Sampai sekarang jumlah Anggapannya sudah ribuan Tersebar di Indonesia Seluruh Indonesia Hmm Kita lebih aktif di Facebook sebenernya Facebook Nah ini lagi acara apa nih? Itu pas di Bandung kayak gathering Gathering ya Kalo gathering berarti pamer-pamer sekretionya gitu ya? Memperkenalkan ke masyarakat Sosialisasi kita Sosialisasi sama edukasi aja Jadi kita gimana cara Menangkap saat Kenemu di rumah Atau gimana Aku mau ke Mereka Oke Pertama Berarti ini bukan cuma pada Peliara doang Tapi komunitasnya Juga Engajari Kita edukasi juga Nah ini tuh Kenapa tuh ? Kalo yang kiri tuh Anak sama induknya Bagian atas itu anaknya Ufff Ufff Tapi kalo ini semua Agak gelis sih Agak merinding ya Jadi dia tuh beranak sama bertelur Pertama bertelur dulu di bagian perutnya. Jadi dia pas udah jadi enak, keluarin. Dikluarin lagi. Nah pas udah keluar anaknya, anak-anaknya itu akan di punggung induknya sampai molting yang pertamanya. Molting itu ganti kulit ya? Ganti kulitnya. Oke, itu jenis apa tuh yang hitam? Yang kiri itu cianius. Nah, terus yang kanan? Ini likas yang nyengat dia tadi. Uh, ga serem. Warnanya coklat. Warnanya coklat. Coklat agak kuning gitu sih warnanya. Kayak bedaunan kering gitu. Ini warnanya agak kurang keliatan misalnya kita menemukan. Dan jenisnya juga draft. Dia jenis kecil. Oh. Sekecil apa ini? Yang ini tuh. Ini. Ini? Yang bawah. Sekecil itu. Waduh. Oke, next. Nah ini lagi ada di stasiun televisi juga ya. Kalau misalnya yang sebelah kanan nih. Itu jenis siapa? Agak serem juga tuh ya. Itu sama. Hot, 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 hot. Sama aja jenisnya. Kayak lagi primolt. Dia agak coklat juga gitu ya. Ini. Oke, next. Nah. Ini lagi acara apa juga nih? Itu edukasi di salah satu sekolah juga. Yang sebenernya. Wah, anak-anak pada krepo banget semua itu. Dua-duanya ya? Kakak, kakak. Ini lagi di sekolah? Iya, sama sih. Kalau B kakak. Nah, tapi kalau misalnya yang dikasih tau itu apa aja sih? Kalau di sekolah ini untuk anak-anak kecil. Yang umumnya paling secara membedakan yang mana yang bahaya, mana yang enggak. Dan cara menangnya misalnya kita ketemu misalnya di rumah atau di jalan. Gitu aja. Seperti yang secara umum aja. Ada lagi ya suatunya? Ya. Nah, ini juga agak kayak salah satu sekolah juga itu. Oke. Tapi ada enggak anak kecil yang pengen megang? Banyak. Banyak yang kepo. Iya, tapi. Kalau anak kecil agak susah ya? Iya. Kalau takut pegang-pegang gitu. Oke, jadi komputer sendiri ini KPKI ini sudah tersebar di mana? Sudah Indonesia. Sudah Indonesia. Tapi kalau di Jakarta, basecampnya di mana sih biasanya? Kalau kita sebenarnya enggak ada basecamp. Cuma misalnya kayak... Kita lebih aktif di media sosial sih. Iya, lebih aktif di media sosial. Tapi suka apa ya? Kopdar ya? Ketemu itu lah. Kalau ada event-event. Kalau ada event-event. Pameran seperti itu kita datang. Oh, tapi kalau misalnya untuk apa ya? Kayak, yaudah ayo kita bikin event gitu. Itu bicara ini di sosial media? Sosial media. Oh gitu. Jadi emang ketemunya pada saat eventnya? Oke. Oke, abis ini kita akan tanya lagi nih. Seputar si Kalajeng ini kalau ketemu di rumah kayak gimana? Ya, yaudah. Terus kalau ketemu kenalan dulu apa? Ya, yaudah. Oke ya. Abis ini kita akan tanya-tanya lagi. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Gado Gado. Apa aja? Boleh. Kita masih teman-tanya sama komunitas pecinta Kalajengking Indonesia. Kalajengking Indonesia. Nah. Nah. Kita tadi kan udah ngebelas ya. Sebenarnya gue pengen sih tanya yang soal yang diajarin tentang penyuluhan. Tentang gimana cara bedain dengan betina atau cara menanggulangi kalau kesangkat gimana. Tapi sebelumnya kita mau ajak dulu mereka tuh main game lah. Bukan main game. Tapi. Kayak benar atau salah sih gitu. Benar atau salah gitu. Jadi nanti kita akan bacain pernyataan. Pernyataan. Nanti bisa jawaban atau salah. Oh. Benar atau salah sih gitu. Oke? Oke. Sudah siap. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Kalajengking mengandung telur dalam waktu 1 tahun. Setelah waktu 1 tahun anak-anak kewan beracun ini akan lahir dengan jumlah beragam. Biasanya rangenya dari 1 hingga 100. Proses kelahiran bisa berlangsung selama beberapa hari dan berlangsung dengan jeda. Dan bisa juga sesar atau langsung. Enggak, enggak, enggak. Sesar. Benar atau salah? Benar. Salah. Oh. Siap dulu deh. Siap itu. Itu untuk jenis kolom 1 tahun. Untuk jenis ini benar. Tapi untuk jenis yang lain. Makanya itu sebenarnya pertanyaan itu harus detail. Selain itu juga kan. Setiap jenis itu beda. Beda. Beda waktu kelahiran. Baka lo kesuka. Udah lah. Udah lah. Yaudah. Tapi berarti. 12 bulan. Iya, makanya kan berbeda jenis, beda waktu. Eh, salah. Gue bacanya salah tau. Gak bener nih gue bacanya nih. Aduh, Leng. Bukan, bukan. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke. Masa mengandung sekarang kelahiran dalam 14 bulan. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya? Salah. Salah nih. Eh, salah nih gue. Gak ada jawabannya. Nah ini ya kan. Iya bener-bener. Jawabannya bener salah. Mengandung seluruh selama satu tahun. Hah? Iya, jadi. Dia satu jahun? Ya. Tegang jenis. Tegang jenis tetap balik lagi. Ada yang satu tahun? Ada yang satu tahun. Ini jenisnya bisa satu tahun 9 bulan sampai 12 bulan. Bu, seser aja bu. Masa satu tahun sama banget ya. Nah next, next. Next ya. Kalajengking telah hidup dari 400 miliar tahun lalu. Bener atau salah? Bener. We. Dan jawabannya adalah? Bener. Salah. Berdasarkan penelitian, fosil dari kalajengking pertama dikisarkan hingga hidup pada 400 miliar tahun yang lalu. Wow. Jadi ini hewan yang udah lama banget ya? Iya. Betul. Hewan... Pur baju kayaknya ya? Pur baju kayaknya bisa dibilang ya. Oke. Next. Yang ketiga, kalajengking dapat bersinar di malam hari. Bener atau salah? Salah. Salah. Kecuali di sinarnya ultraviolet. Tuh. Wah, di sini yang salah. We, salah we. Coba lah, coba. Di sini jawabannya adalah? Di sini jawabannya adalah? Di sini benar? Benar. Kulut kalajengking memiliki bahan floor scan dan memiliki kemampuan untuk menerima rangsangan sinar UV. Menerima. Menerima. Iya, bukan. Bukan menghasilkan. Bukan menghasilkan. Iya benar. Salah. Gak bener nih kreatifnya. Gak bener nih. Gak bener nih kreatifnya. Next ya. Oke. Tubuh kalajengking menyambung antara kepala dan perutnya. Benar atau salah? Iya lah. Masa bisa? Tubuh kalajengking menyambung antara kepala dan perutnya. Benar kayaknya. Benar. Benar. Iya. Jawabannya adalah? Salah. Salah. Jadi kalajengking itu memiliki tubuh kepala thorax. Kepala thorax. Dimana ia memiliki kepala dan juga dada yang menyambung. Tubuhnya diperpanjang dengan perut yang disebut dengan ekor hingga akhirnya berujung pada area beracun. Aduh. Oke. Next. Yang kelima. Ada. Kalajengking aktif baik di siang maupun malam hari. Benar atau salah? Balik lagi ke jenis. Itu. Iya. Baik. Soalnya banyak jenisnya lah ya. Oh ya. Kayak misalkan dia jenis yang ini. Dia lebih aktif kan lebih sering. Maksudnya jenis yang lembab. Dia suka lebih sering aktif di malam hari kan. Malam hari ya. Malam hari ya. Kalajengking tidak mempunyai efek yang berujung kematian. Benar atau salah? Salah. 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 Jawabannya salah ya. Jadi ilmuwan itu telah membuktikan bahwa racun yang dikeluarkan oleh hewan ini adalah racun yang mampu membunuh seekor anjing dalam waktu 7 menit. Dan juga manusia dewasa dalam waktu beberapa jam jika tidak mendapatkan pertolongan. Jadi jika tidak mendapatkan pertolongan. Itu ujungnya kan yang merah itu yang memproduksi bisanya itu ya. Oke. Semakin besar ukuran kalau jengking, maka makin tidak berbahaya racunnya. Benar. 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 Kurang. Benar, benar. Jawabannya adalah benar. Jadi biasanya spesies yang memiliki ukuran besar malah cenderung memiliki jenis racun yang tidak mematikan. Kalau ujungnya makin gede itu makin cupu. Aduh, tapi kenapa harus ada adlaknya sih? Oke yang terakhir ya, yang terakhir ya. Kalau jengking mampu mengonsumsi daging mangsanya. Iya. Benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Dimakan kan? Dimakan. Ini gimana salah? Kalau tarantula baru diisap. Oh gitu. Beda kan? Kalau dia dimakan sampai habis, bener-bener habis. Kayak kita ya. Waduh. 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 Ternyata banyak ya kita mendapatkan informasi ya. Jadi harusnya itu benar ya. Jadi kalajengking itu malah kalau udah sengat, mengonsumsi sampai badannya sampai habis gitu ya. Oke. Itu ada beberapa. Mungkin bisa dibilang fakta ya dari kalajengking ya. Oke. Oke. Eh. Ini. Di sini ada. Ada ini cookies. Cookies. Di sini. Jadi kalau kalian ada tadi malting-maltingnya apa, ini ganti kulit ya. Ganti kulit. Ini tuh bekas kulit-kulitnya kalajengking semua nih. Oke. Kita ambil ya. Nah ini tuh bukan kalajengking yang tadi aku pegang. Tapi ini kulitnya. Tapi bisa merasakanlah bentuk-bentuk si kalajengking ini. Oke. Gimana ya sekarang ya. Jadi. Sebenarnya. Tadi kan di ajaran itu nyari sekolah. Kayak penyuluhan gimana. Kalau nemu kalajeng gimana. Boleh gak sih sharing sedikit. Jadi yang di ajaran itu apa aja sih. Yang tau. Misalkan kalau ketemu kalajengking yang pertama harus dilakukan itu apa. Menyapah. Lebih baik dihindarin sebenarnya. Dia kita takut sama manusia gitu. Takut. Dia kan menyerang kalau karena mempertahankan diri. Iya. Kalau diganggu gitu. Dia baru nyerang. Sebenarnya dia lebih milih kabur. Daripada. Daripada. Menyerang. Jadi melihat yang lebih besar tuh takut ya dia. Iya. Dari dia. Tapi kalau misalnya kayak di rumah gitu. Emang kita harus mengusir gitu. Bisa pakai toples ini. Kita diring. Terus ditutup. Kita pakai pinset gitu kan. Di belakangnya diangkat. Terus dibuang keluar. Bisa. Pakai sapu. Iya. Pakai sapu lebih gampang. Jadi area aman tuh di ekornya ya. Iya. Kalau mau megang gitu. Tapi lebih disarankan gak usah dipegang sebenarnya. Coba dimana masak pegang. Gue pake. Gue pake saran. Jadi pokoknya intinya pakai. Ini aja. Alat. Alat. Alatnya. Soalnya kita juga belum tau ya. Kalau di rumah tuh ketemunya ama kalajeng. Jenis apa. Merak apa. Jadi kita gak tau. Nah. Terus itu kalau ketemu. Terus ini beda lagi. Kalau kesengat. Yang pertama mau ditakukan apa. Berdoa atau. Tergantung sih kalau kesengat. Kalau dapetnya yang low. Maksudnya kita disengatnya sama yang low. Medium atau high gitu kan. Tapi kalau emang. Pas kita diantup. Kurang kerasa apa-apa. Lebih baik cuma dikasih misalkan kayak. Balsem. Atau. Minyak tawon. Terus. Kalau emang. Takut sih minum apa namanya. Antibiotik. Antibiotik. Tapi kalau emang. Punya penyakit. Alergi. Alergi. Atau apa. Lebih baik langsung ke rumah sakit sih. Daripada repot di rumah. Hmm. Lebih amannya ya. Ke rumah sakit aja. Ke rumah sakit aja. Ke rumah sakit aja. Kalau di rumah kan gak tau. Bagian-bagian. Kalau juga ini tuh. Ada apa aja sih mas. Bisa dijelasin gak. Tapi sambil. Dipegang gitu. Masa sambil dipegang. Iya. Coba boleh. It's time. It's time. Jadi ini. Masa yang. Eric gak suka. Tapi. Aku happy. Jadi dia. Abangnya. Mas dia gak punya sayap kan. Kayak kecualan. Enggak. Kayak kecualan juga. Gue udah kabur le. Ya. Jadi. Tadi dibilang. Kalau misalnya. Pegang kalajengking itu. Harus. Dari bawah ya. Dari bawah. Jadi dia mengira. Kita alasnya. Jadi kalau dari atas. Dia kira musuh. Gak gitu. Jadi. Boleh dikasih tau gak mas. Jadi. Apa dia. Bagian-bagian umumnya. Bagian-bagian kalajeng itu ada apa ya sih. Dia punya mata gak sih mas. Mata punya dia. Dan bener. Mata kalajeng itu ada 10. Lupa juga jumlahnya berapa. Cuman dia ada banyak memang. Beneran. Beneran. Beneran ada banyak. Gatel-gatel gue. Jadi. Terus ada capitnya. Capitnya itu sebenernya. Enggak apa. Enggak apa. Enggak berbahaya. Enggak berbahaya ya. Tapi dia kalau makan. Pakai. Tapi dia kalau makan. Oke. Nah terus abis itu. Ada. Bagian tubuhnya ya. Kakinya itu ada 6 ya. Eh. 8. 8 ya. Ada 8. Dan di bawah. Jadi sebenernya kita juga bisa tahu ya. Cara. Ngebedain perempuan sama laki-laki. Tapi di bawahnya sih tuh. Jadi tapi susah ya. Kalau mau tahu. Langsung aja punya. Punya. Punya kalajenging sendiri. Oke. Terus ada si ini. Yang di belakang. Ekornya. Jadi yang paling berbeda tuh ekornya ya. Jadi kalau. Cara nangkap kalajenging paling aman tuh kayak mas tadi. Atau dari ekornya langsung? Kalau dari ekor. Terkadang ada kalajenging yang bisa ngangkatin badannya. Jadi ini membalikan terus dicapit. Iya. Jadi ini dibalas. Lebih aman tetap ada di bawah. Dan lebih aman lagi gak usah. Dia ambil pakai tangan. Oh iya iya. Pake alat sih. Lebih aman. Pake alat. Hihihi. Tapi kalau ngeliat kayak gini agak-gagak gali ya. Coba. Saya mau pegang ya. Ini cewek satu. Oke. Jadi kita harus. Harus tenang. Harus tenang. Eh gak boleh. Gitu. Jadi gak boleh juga. Pegang. Gak boleh panik gitu ya. Iya. Gitu. Gitu. Udah, udah, udah. Udah ya, udah ya. Tapi dan katanya juga gak boleh kena sama baju. Karena kalau kena baju nanti katanya susah. Udah ya, udah ya, udah ya. Udah ya, udah. Di ambilnya. Gitu. 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 Tapi dia agak-agak di bagian. Dia ada bulu-bulu halus ya. Itu yang apa. Kayak istilahnya sensornya dia. Oh. Mengetahui gitarannya. Makanya kita gak boleh panik. Kenapa? Karena misalnya kita panik dia tahu. Gitarannya beda ya. Kita itu makhluk hidup dan dia bisa merespon. Oh. Dari getarannya. Karena bulu-bulu halus ya itu yang sensornya. Oh iya, 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 iya. Kalau kita tiup juga. Oh. Dia langsung respon. Oh iya. Udah mas, jangan ditip lagi nanti. Nanti dia merespon yang tidak-tidak. Gitu. Tapi untuk yang bisa dipegang-pegang kayak gini gak semua jenis lah ya. Gak semua jenis. Dan kita sebenarnya gak nyaranin. Semua jenis pun dipegang gak. Gak ya. Kecuala emang udah terlalu pengen nyoba. Tapi ujung-ujungnya kenapa-napa ya. Yang penting udah tahu resikonya. Saya nanggung sendiri. Oke. Kita gak pernah nyaranin. Namanya emang handle. Hmm. Oke. Nah terus kalau kalah jenis sendiri. Kan tadi cara bedanya tuh ribet ya. Cara bedanya cowok sama cewek ya. Tapi ukuran yang betina itu pasti lebih besar. Iya. Pasti lebih besar. Tapi cara bedanya tuh. Di bawahnya tuh dia ada kayak. Ada putih-putih gitu. Bisa kasih lihat gak sih mas bawahnya gimana? Gak bisa sih. Susah. Susah. Ada beberapa jenis juga bisa dilihat dari capitnya. Oh gitu. Cuma kita gak bisa ada pembandingnya. Oh gitu. Kalau capitnya sendiri. Kalau cewek. Kalau cowok itu. Kan ini ada yang capitnya gitu ya. Iya. Dia sedikit ngebuka. Ada sela-selanya. Oh. Kalau betina rapet. Oh. Awas-awas kena baju. Hmm. Hmm. Oke dan kalau hamil atau. Masakan mengandung gitu ya. Iya. Itu berbeda lagi ya. Tiap jenis tuh ada yang setahun. Ada yang ini tapi. Tapi kelihatan hamilnya dari mana? Perutnya udah pasti besar kan. Oh gitu. Sini kan kita lihat ada perutnya yang warna abu-abu. Itu ada kelihatan embryonya. Selaputnya. Oh. Ya ada. Sini kan selaput ada kelihatan embryonya. Misalnya dia hamil. Oh. Oke. Aduh. Kayak. Dan kalau beranak itu bisa lebih dari 100 ya. Bener gak? Tergantung jenis. Tergantung jenis lagi. Tapi banyak ya gak cuman. Enggak. Enggak cuman satu. Itu ya banyak. Habisnya kita masih. Apa. Udah udah. Nanti ya. Kita akan tanya-tanya lagi nih. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Gado Gado. Apa aja. Boleh. Ya. Baik lagi di Gado Gado. Apa aja. Boleh. Nama si temen sama komunitas. Bicinta. Bicinta. Nah. Nah. Mau tanya. Tapi kalau misalnya kegiatannya sendiri. Sesering apa sih. Iya. Ngebuat apa. Ada apa aja sih. Yang ngumpul-ngumpul dan penyembuhan dan lain-lain. Mungkin yang tiap tahun atau tiap bulan yang dilakuin. Tiap tahun. Mungkin kita yang pasti ada. Pas utahnya. Pas utahnya pasti kita ada. Inversory. Iya. Pas universory itu ngapain aja. Kalau jenisnya pakai tapi luang tahun. Iya. Enggak lucu lah ya. Sesembah. Agak-agak serem. Yang ngumpul-ngumpul aja. Ngumpul-ngumpul. Iya. Terus selain itu. Penyeluhan. Maksudnya sebulan itu minimal harus ada dua kali atau sekali gitu. Kalau kita lebih. Kalau ada yang ngundang sebenernya. Kalau kita nggak mengajukan ini. Kalau ada event besar. Atau mungkin yang mengundang pasti. Iya. Itu ikut. Oke. Terus kalau misalnya untuk event lainnya. Ada nggak? Pas ulang tahun aja. Iya. Kalau ada event-eventnya. Kalau ada yang mengundang kita. Atau event di pameran. Di small mall. Kadang-kadang kan ada itu. Hmm. Kayak contohnya di flona. Kita sering ngumpul disitu. Flona lapan banting. Oh. Yang itu ya emang. Flora fauna. Flora fauna itu. Flora fauna yang suka ada hewan-hewan juga. Di situ juga jualan juga atau? Enggak. Kita sekitar ngumpul aja. Ngumpul aja ya. Oke. Tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Jadi kan. Kalau jika ini kan. Melahirkannya kan banyak ya. Lebih dari. Sepuluh bisa. Dan bahkan. Salah itu juga bisa gitu. Nah. Tadi ada pertanyaan. Dia tuh abis melahirkan. Habis itu. Mati kah? Atau. Gimana? Enggak. Masih bisa. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Untuk indukannya kan. Indukannya masih terus hidup. Terus katanya ada juga indukannya yang. Makan anak-anaknya sendiri. Bisa. Nah itu kenapa? Stres. Karena misalkan. Dia abis melahirkan gitu kan. Dia maksudnya. Lebih butuh tempat yang sepi. Terus. Lebih tenang lah. Kalau terlalu bising. Atau terlalu rame. Dia akan stres. Makan. Jadi makan anak-anaknya sendiri. Sama kayak kucing ya. Kucing juga gitu. Oh kok. Iya. Oh jadi dia tuh bisa juga ya. Makan anaknya sendiri gitu ya. Bisa. Tapi kalau misalnya. Tadi kita kan udah nanya-nanya nih tentang. Kalajengkingnya. Kalajengking itu makannya apa sih? Udah kasih tanya belum? Belum tadi. Makannya apa sih kalau kalajengking sendiri? Serangga-serangga. Semua jenis serangga dia mau. Cuma karena kita paling gampangnya itu. Jangkrik di tukang burung. Kita kasihnya jangkrik. Atau nggak. Untuk ukuran yang kecil-kecil. Semua jenis serangga dia mau. Lalet, nyamuk gitu ya. Yang lebih baik sih yang jelas asal-usulnya. Biasanya kalau yang dari alam liar kan kita nggak tahu dia bawa parasit apa. Oh. Malah bisa membunuh mereka sendiri. Membunuh peliharaan sendiri. Oke. Terus hidupnya sendiri itu kalajengking itu bisa berapa lama sih? Bisa berapa tahun? Balik lagi ke jenisnya. Ah gitu. Paling lama berapa? Yang gede ini deh. Paling lama? 5 tahun bisa. 5 tahun? Bisa lebih lebih 5 tahun malah. Oh. Dia tahunan hitungannya. Tahunan juga ya. Yalah dia kan lam ini dari Purba. Pasti kuat juga. Hewan-hewan yang kuat. Tadi kan sudah tanya tuh. Kalajengking makan kalajengking. Nah. Kan banyak tuh. Iya. Di negara lain. Yang makan kalajengking. Makan kalajengking. Makan kalajengking lah. Makan cowok yang dia tuh udah dikeringkan gitu. Kalau emang sendiri. Menambah pilah. Atau pernah ngeliat gak sih. Temen-temennya sendiri tuh makan kalajengking gitu. Gak pernah. Gak akan mau makan. Dan gak akan mau pernah nyoba sih. Soalnya udah pernah piaran juga. Iya. Mereka tuh dikering-kering tuh langsung makan gitu. Iya langsung makan. Ternyata masih hanya tuh apa. Ya gak tau. Mereka kan di alamnya gimana makan apa. Ya kalau mereka makan sesuatu yang. Berparasit. Berparasit terus malah masuk ke dalam tubuh. Ya itu yang bahaya buat kita. Kekalanya lagi yang kena. Jadi kalau emang sendiri pada belum pernah ya. Cobain sendiri ya. Agak males juga. Nah terus kalau misalnya ini. Pas event itu. Pernah ada pengalaman-pengalaman gak sih. Misalnya kayak. Kan itu ke anak-anak kecil lah. Ke anak-anak kecil itu. Lepas lah. Gatuh lah. Apalah. Dianya pengen megang-megang. Anak kecil kan. Kalau anak kecil kita kasih pegang. Cuma untuk jenis yang gak berbahaya. Maksudnya berbahaya. Maksudnya ini ya. Maksudnya yang tidak begitu. Yang lebih kalem lah. Yang lebih kalem. Dan yang bisa nya itu gak. Gak berefek parah. Hmm. Untuk itu kita gak bawa contohnya. Yang biasa kita kasih anak-anak. Oh ada. Ada itu yang aman. Jadi kalau kesengat sebenernya gak keras apa-apa. Oke. Pengalaman lain selain itu. Selain. Ada pengalaman buruk dari sekarang. Selama pas sepupiara gitu ya. Pengalaman buruk. Dia itu doang. Diantep. Udah. Sekali itu doang. Paling kadang lepas sih kalau ceroboh. Ya kalau lepas udah emang makanan sih. Kalau emang kita ceroboh. Entah tutupnya kebuka. Terus ada kain yang masuk gitu kan. Kayak di rumah. Lapan ekor jenis aneos kabur. Hah? Lapan? Terus hilang. Lima. Eh tiga ketemu. Lima nya gak tau kemana. Ya Allah. Itu si rumah gak? Gak takut apa? Udah pasrah gitu sebenernya. Enggak emang rumah sih mainannya. Yang aneh-aneh semua gitu ya. Oh Allah. Isinya apa aja rumahnya? Waduh ini. Boleh pertanyakan nih. Awas anjing galak ini awas kalajengking beracun gitu. Wah seru juga. Emang pelih pelihara apa aja? Pelihara apa aja? Skorpion, tarantula, ular terus krokodile gitu-gitu. Jangan-jangan yang makan ular kalajengking itu. Iya gak jadi. Itu yang potensi pertama tuh. Iya. Ular gak akan makan kalajengking. Oh enggak ya? Oh gak bakal. Kayaknya enggak deh gak ada ya. Ular yang makan kalajengking. Terus kalau mas sendiri emang rumahnya juga isinya? Iya. Kurang lebih sama kayaknya. Biasanya kalau yang udah main ke skorpion pasti pelihara yang lain juga ada ya. Pasti pelihara yang lain juga ada ya. Pasti ada. Reptil-reptil gitu. Aduh gitu ya. Aduh. Aduh. Tapi kalau misalnya untuk kalajengking sendiri kan ada nih. Mungkin ada beberapa hewan yang misalnya kayak apa ya. Kita mau piara. Tapi kita memotong atau meng. Apa ya. Apa ya. Menghilangkan bisanya gitu. Menghilangkan yang bisa membahayakan kitanya. Kan. Tapi kalau misalnya kalajengking sendiri. Pernah gak ada yang kayak gitu. Iya. Jadi dipotong tuh ekornya tuh. Ekornya gitu. Tapi biasanya di penjual-penjual yang di pasar-pasar burung. Yang cuma mau ada hasilnya doang tapi gak melihat. Ke survive. Jadi mereka kedepannya bodo amat bisa survive apa enggak. Yang penting gue dapet duit gitu kan. Bahasa kasarnya. Tapi sebenernya dia bisa hidup. Gak bisa hidup. Bisa. Tapi kan. Emang hidupnya baik. Lupa gitu ya. Tapi emang bisa tumbuh lagi. Tapi kayak menyiksa aja. Iya emang. Oh jadi ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Pernah ngeliat sih. Tapi gak ada belakangnya intinya gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada itu. Apa patil itu. Kok patil. Lele kali ya. Oh jadi ada ya. Jadi mereka itu yang jualan. Tapi ekorannya itu. Bisanya itu di. Dipotong. Dipotong gitu mereka ya. Oh kita kan pecinta. Bukan penyiksa. Penyiksa. Iya bener. Gox. Oke. Terus kalau misalnya ini nih. Apa. Mungkin kayak smartphone di rumah. Ada. Itu gak apa. Pesan untuk. Misalnya. Kalau misalnya melihat. Atau. Atau. Lihat di jalan. Atau gimana. Kalian tuh juga. Ini gak sih bisa rescue dulu gak sih. Ngerescue gitu-gitu. Maksudnya rescue. Jadi. Ya. Orang nemu kalau jengking. Terus gak tau motor mana gitu. Kalian bisa terima atau gak. Bisa terima juga. Oh bisa terima. Iya. Oh. Jadi gak. Gak yang. Maksudnya beli. Beli sendiri gitu. Jadi kalau mereka-mereka yang nemu. Atau. Apapun itu. Bisa langsung otek kalian gitu ya. Cuman kalau nemu. Lebih baik biarkan aja di alam. Karena emang udah siklusnya udah begitu. Karena kan rantai makanan terus berjalan. Oh iya betul sih. Jadi misalkan kita ambil terus sampai populasinya gak ada. Kayak serangga-serangga yang hidup itu bakal meningkat terus. Dan bakal meledak jumlahnya. Oh iya. Jadi aktifnya di Facebook. Itu namanya Komunitas Pesintah Kalanjenging Indonesia. Bisa di search. Simpelnya sih KPKI ya. KPKI. Ada Instagram juga ya. Ada Instagram juga. Tuh. Komunitasnya juga Komunitas Pesintah Kalanjenging Indonesia. Pokoknya di search aja. Tapi kalau misalnya pengen jadi. Anggota. Anggotanya bisa langsung join disitu juga. Langsung join aja. Itu juga ada beberapa file yang. Misalnya baru mau nyoba. Ada beberapa file yang buat belajar gitu. Oh. Jadi gak harus siapin file-nya. Udah ada file. Oke. Jadi bisa belajar sendiri. Baru tanya-tanya. Oke. Kita juga lebih aktif di Facebook. Karena itu kan media diskusinya besar. Besar. Buat sharing-sharing. Ada misalnya kenapa-napa. Terus nemu jenis ini. Karena kan. Mungkin ada beberapa yang jenisnya belum ditemukan. Jadi ada yang masih jarang gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing. Ada yang di pelosok. Terus nemuin ini. Di sharing. Terus di identifikasi jenisnya apa. Bisa gitu. Oh. Jadi sampai sekarang juga masih ada beberapa jenis yang belum. Ya. Terlalu expose ya. Ya belum terexpose. Yang terlalu terexpose gitu ya. Maksudnya yang jarang lah ya. Oke. Oke. Terakhir deh kalau dari aku pertanyaannya. Harapannya kedepan apa sih? Mungkin dari komunitas dulu deh. Apa kedepannya apa? Harapan kedepannya. Mungkin lebih ke masyarakatnya aja sih ya. Ya. Masyarakat tuh nggak berpendapat semua jenis kalian itu berbahaya. Ya. Karena. Ada banyak jenisnya. Ada banyak komunikanya dan. Kalau misalnya ketemu. Mending dihindarin. Daripada kita bunuh. Ya. Karena justru mereka kan. Kehidupan di alam justru penguntungan kita. Ya. Mereka menahan populasi ama agar tidak meledak. Oke. Dan berpikirlah secara logika. Maksudnya. Jika dikonsumsi emang apa untungnya? Ya. Apa emang mereka tahu gitu apa untungnya ini ini ini. Sedangkan. Nah sedangkan. Dia nggak tahu makanya apa aja kan di alam. Adanya kotoran apa di dalam badannya kan. Ya sekarang sih. Lebih. Maksudnya. Berpikir dulu lah sebelumnya konsumsi. Oke. Oke. Terimakasih banyak. Terimakasih banyak. Pelajaran tentang kalah jantinya. Betul. Amazing sekali. Kali peliharaan. Gak ada kalah jantinya. Oke. Jangan lupa susahkan cari gue di hari dan waktu yang sama. Dan akhir kata gue ini pamit. Adik pamit. Dan komunitas pecinta kalah jantinya juga pamit. Bye bye. Makasih banyak ya mas. Makasih. Makasih. Ja. Mal Betul. No- Ley2. Terima kasih telah menonton!